Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lala, hari ini kita akan melanjutkan lagi game Memorize, 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 aku lupa, Hansel & Gretel Food Fantasy Kesokan harinya, aku menginjakkan kaki di kantor Miss Slim, di dalam sudah penuh orang Hmm, tahun ini, skalanya memang beda, ramai sekali, sepertinya mereka baru beres mendaftar, aku juga harus cepat-cepat Kudekati petugas keamanan di dekat pintu Selamat siang, saya ingin mendaftar untuk seleksi Miss Slim Store, di mana ruangannya? Naik saja ke lantai tiga Baik, terima kasih Kuikuti instruksi singkat petugas itu dan menaiki tangga Sampai di atas, aku menemukan banyak ruangan dengan pintu tertutup Aku tidak berpapasan dengan siapapun Hmm, benar gak iya di sini? Kok sepi? Aku harus kemana? Aku berputar-putar mencari tanda ruang pendaftaran, tapi nihil Apa salah tempat ya? Tapi katanya lantai tiga Mencari siapa? Terdengar suara pria di belakangku, aku berbalik Seorang kakek tua tersenyum ramah padaku Eh, saya mencari ruang pendaftaran Miss Slim Star Wah, kamu tersesatnya jauh juga ya Ruangannya di sayap gedung yang berbeda Harusnya kamu pakai tangga yang di bagian belakang Aku juga baru daftar lalu ke sini untuk mencari kopi kafetaria Oh, oke Kakek calon peserta juga Oh, 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 oh Meski sudah tua, semangatku masih membar Ayo kuantar ke ruang pendaftarannya Wah, baik banget kek, makasih Berkat kakek itu, aku berhasil sampai di ruang pendaftaran Kami berpisah dan aku langsung masuk Sudah ada deretan meja dan panitia yang mengurusi berkas-berkas Aku mendekati mereka Selamat siang, saya mau mendaftar Petugas itu mengamati berkasku Rumah kue sweet atelier Aku belum pernah mendengar restoran itu Tidak apa Kapan-kapan, cobalah datang Aku akan memberikan jus segar gratis sebagai bonus Benarkah? Hmm, semoga beruntung Oh iya, sekalian kau menunggu sampai nanti sore Restoran yang lolos kualifikasi akan langsung diumumkan Oh, jadi harus nunggu, oh MC, nunggu dong Setelah mengucapkan terima kasih Aku meninggalkan ruang pendaftaran dan kembali ke lobi Hei, ada yang berantem Lihat, kasian sekali kakek itu Hah, kakek? Aku berusaha menembus kerumunan Kakek yang tadi menolongku Sudah jatuh tersungkur di lantai Di depannya Seorang pria dengan penampilan mencolok Sedang marah-marah sambil menunjuk-nunjuk wajah si kakek Berani-beraninya Tidak ada Di kantor misselin Siapa yang kamu bilang tikus kotor? Teraku muandangiku dari atas sampai bawah Lalu matanya tertuju pada berkas bukti pendaftaran seleksi misselin star Yang tercecer saat aku menolong kakek Oh, kau calon peserta Rumah kue? Apa itu? Norak sekali Jaga mulutmu Kau yang harus menjaga sikapmu Kupastikan kau tidak akan mau cari masalah denganku Dia pikir dia siapa? Sayang sekali misselin menurunkan standarnya dan menerima restoran rendahan seperti kalian Tapak sepatu kalian mencemari kantor misselin yang agung Orang ini harus dikasih pelajaran Balas dong balas dinaan draco Orang seperti dia gak boleh didiamkan Siapa yang mencemari kantor misselin? Orang berkelas harusnya tahu etika Untuk apa membuat keributan hanya karena seorang pria tua tidak berbahaya menabrakmu? Atau mungkin kau tidak pernah belajar menyelesaikan masalah secara elegan ya? Uhuhuhui Kau berani-beraninya menjawabku Kenapa emangnya? Wajah draco merah padam Matanya tajam seolah ingin mencapitku Ku tata balik draco Sial Setelah itu dia berbalik pergi Langkahnya masih tanpa angkuh Aku membantu kakek penolong berdiri Terima kasih nak Orang sombong seperti dia memang gak boleh dibiarkan kak Kami saling memperkenalkan diri Ternyata kakek adalah pemilik sebuah restoran di bawah laut Aku menghabiskan waktu menunggu pengumuman sambil berbincang dengannya Untuk sesaat aku melupakan pertengkaranku dengan gerak draco Oh Restoran di bawah laut Itu mah keren banget Sesuai informasi Suara hari semua peserta dikumpulkan di aula Tiba-tiba Tiba-tiba segulung kertas berukuran rasaksa melayang di hadapan kami Semoga ada namaku Semoga ada namaku Kulungan itu terbuka Satu persatu nama restoran yang berhasil lolos muncul di permukaan kertas dengan tinta hitam Mereka pakai kertas sihir ya Sweet atelier Oh yes Nama restoranku akhirnya muncul dengan jelas Berhasil Selamat ya nak Aku ikut senang Restoran kakek bagaimana? Kami belum lolos Ho 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 Sepertinya kemampuan kami masih kalah jauh Tidak kakek tidak Ayo ikut Semangat nak Semoga kamu berhasil mendapatkan predikat miselin Buktikan pada mereka Restoran kecil seperti kita juga tidak kalah kualitasnya Kakek penolong menepuk bahuku Setelah itu panitia mengumumkan agar peserta yang tidak lolos Tidak lolos meninggalkan ruangan Kami pun berpisah Baik-baik kakek Kakek dada Aku mengamati wajah-wajah yang lolos Sambil menenggarkan percakapan berbeberapa orang di dekatku Hmm Bukankah itu chef Antoni Pemilik setau di Antoine Aku dengar Untuk makan disana kita harus mengantri setahun sakung penuhnya Hei Lihat-lihat Itu Reynolds kan Chef muda jenius yang dijuluki Tangan Dewa Benar-benar Semua makanan yang dia buat cantik sekali Wah tangan Dewa mah Berapa itu satu porsinya aku gak bisa bayangin tuh Wah Meski tahun ini aturannya berubah Pesertanya tetap didominasi restoran elite ya Tapi aku juga gak akan kalah Rumah kue akan dapat gerbang antardimensi Tahun ini Seorang pria naik ke atas panggung Oh Selamat sore Terima kasih sudah menunggu Selamat sore juga Selamat kepada kalian yang masih berada di ruangan ini Tapi perjuangan kalian baru dimulai Saya akan memperkenalkan juri-juri yang akan menilai restoran kalian Silahkan masuk Pintu aula terbuka Serombongan orang masuk Banyak wajah yang kukenali Mereka adalah chef terkenal atau para kritikus makanan Yang penilaiannya sangat diperhitungkan Siapa yang akan jadi juriku ya? OMG itu juri Di Iya Draco Voxan salah satu juri Miss Lintar Are you kidding me? Tapi Ternyata itu bukan satu-satunya kejutan yang menantiku Aku mengamati wajah-wajah lain Dan kejutan kedua pun datang Hansel What are you doing here? Dia berdiri dengan percaya diri di atas panggung Ekspresinya menunjukkan dia sudah terbiasa Jadi pusat perhatian Coba asimetris yang jadi ciri khasnya Senyum menariknya Mataku tidak bisa lepas dari sosok itu Dia? Kenapa bisa disini? Pria yang baru ku kenal kemarin Penyihir muda yang juluki penyihir berbakat abad ini Dan ku omeli karena sudah mencicipi bangunan restoranku Ternyata adalah juri Oh 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 Hansel Ya juri Miss Lintar Wow Sebuah kebetulan yang sangat mengerikan Oke to be continued Oke teman-teman sampai disini dulu Hansel and Gretel food fantasy nya Kalau kalian suka bisa Eh Ya kalau kalian suka bisa klik like Subscribe Kalau belum subscribe Bisa komen juga And I'll see you next time Bye bye